Setelah meluncur di Cina, OPPO akhirnya menghadirkan ponsel OPPO Reno10 Pro Plus secara global. Ponsel ini kabarnya hadir sebagai model tertinggi dari seri lainnya loh guys. Nah, kira-kira apa yang membuatnya istimewa ya? Ini dia ulasan selekapnya untukmu. Model OPPO Reno10 Pro Plus versi Malaysia membawa desain punggung yang sama seperti versi di Cina, yaitu dengan model kamera belakang yang kini mengadopsi bentuk ellipse alias lonjong. Ponsel ini mengusung layar AMOLED berukuran 6,74 inci dengan resolusi Full HD Plus dan refresh rate 120Hz. Pada layarnya memiliki lengkungan di sisi kiri dan kanan yang mendukung pemindai sidik jari di bawah layar atau in-display fingerprint scanner. Pada bagian tengah atas layar terdapat modul punch hole yang membuat kamera selfie 32MP. Sementara di bagian punggungnya ada 3 kamera belakang yang terdiri dari kamera utama 50MP, kamera ultrawide 8MP, dan telephoto 64MP. OPPO Reno10 Pro Plus ini ditenagai dengan chipset Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 yang dipadukan dengan RAM 12GB serta penyimpanan media 256GB. Ponsel ini dibekali dengan baterai berkapasitas 4700 mAh dengan dukungan V-Charging Super VOOC 100W. Untuk variasi, warna yang tersedia di pasaran yaitu ada Silver Grey, ada Glossy Purple, dan dicual dengan harga kisaran 11,4 juta. Nah, kabar baiknya nih, ponsel ini diprediksi akan masuk ke Indonesia dalam waktu dekat. So, kita nantikan saja kehadirannya di Indonesia ya guys. Demikian informasi kali ini, nantikan terus informasi menarik lainnya hanya di kanal Jotol Tribun Shopping Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!